Alhamdulillah Masih bersama saya Sadan Agung dan Habib Hussein Jafar di kapsul Ramadan Hab Alhamdulillah Lebih tenang nih kadang-kadang Tadi udah tentang gangguan-gangguan ya Bip Tapi kadang ada juga yang, kalau handphone tuh gimana tuh Bip Kadang handphonenya kalau lagi sholat jumat atau lagi jamaah berdering Terus kita coba nyari-nyari buat matiin gitu Boleh juga Bip Iya jadi gini ya, idealnya memang sebelum sholat Nada ringtoonnya dimatikan ya Biasanya di masjid tuh ada Matikan ringtoon Apalagi kalau ringtoonnya kurang islami Betul, misalnya hardcore tiba-tiba Waduh, waduh, waduh Nah kalau lupa, maka boleh mematikan Asalkan dengan tidak gerakan yang lebay ya Misalnya Wah Dicek dulu, oh dari siapa Oh udah ruko terus masih ngecek Jangan ya Tapi kalau kita hanya merogoh kantong kita untuk mematikan Maka itu justru tindakan yang baik, yang tepat Agar tidak mengganggu juga makmum lain Tapi itu kalau konteksnya lalai kita ya Kalau idealnya kita seharusnya mematikan sebelum sholat Jadi memang mempersiapkan diri dulu ya Mempersiapkan diri Baik ini tentang gangguan-gangguan nih sudah nih Bip Nah ini kalau menghadapi perbedaan gerakan sholat nih Bip Sholat nih kan kadang macam-macam Apalagi kalau jamaahnya di Mekah sana tuh Bip Mungkin dari berbagai wilayah datang ke sana, berbagai negara Ada yang mahzabnya mungkin berbeda Akhirnya gerakan sholatnya ada yang berbeda tuh Bip Mungkin ada yang Saya pernah kaget juga sih Ini bukan dari negara lain Temen saya sendiri Atahiat gini terus diputer-puter gini Bip Jarinya tuh tiba-tiba begini ya kan Kaget juga tuh ya kan Waduh gimana tuh Ini main-main apa Malah kadang tuh ada yang begini terus Temen saya begini Ini kan curang Bip Saya gak bisa ngelawan kan ini kan Kan ini harus begini ya kan curang dia Kita kan gak ugin gini Iya gak ugin Jadi soal perbedaan itu Itu adalah perbedaan madhab dalam Islam Perbedaan Salah satu yang paling kentara Di bulan Ramadhan ini adalah Perbedaan jumlah rakaat sholat terawih Iya Jumlah rakaat sholat terawih Bisa ngejar yang sedikit ya Kalau yang muda-muda biasanya Iya Kalau yang Muhammadiyah kan 8 rakaat Makanya biasanya orang bilang Jumlah rakaatnya ikut Muhammadiyah Kecepatannya ikut NU Biarannya NU itu cepat Wow sudah sedikit cepat ya Iya sudah sedikit cepat lagi Anda gak serius banget soal Memang nyari yang sesingkat mungkin ibadahnya Nah jadi Itu soal perbedaan Diantara juga yang paling populer di Indonesia Adalah pakai kunut atau tidak pakai kunut Nah seringkali bikin salah paham tuh kan Allah wakbar udah turun lu yang lain enggak Baru gini lagi itu Nah itu itu perbedaan Yang semuanya ada dasarnya Yang harus kita saling menghormati satu sama lain Nah karena itu kalau kebetulan Imamnya misalnya enggak pakai kunut Iya Maka sebaiknya ketika sholat subuh dia memberi waktu Untuk kunut Siapa tahu ada makmumnya yang mau kunut Kalau Jadi dia Allah Sama Allah Huliman Hamidah Kemudian dia diem dulu Membiarkan makmumnya yang mungkin meyakini kunut Agar dia kunut dulu Karena kalau tidak Kita berarti Menghalangi makmum Untuk melakukan Sunnah-sunnahnya dalam sholat Baik Jadi diberi kesempatan ya Diberi kesempatan Menghormati Sampai di tahap memberi kesempatan Betul Karena tidak ada paksaan dalam agama Jangan kamu paksa orang lain untuk gak kunut Sengaja Sama Allah Rasakan ini Tidak ada kunut disini Nah itu egoismu seperti itu Dan mungkin Mungkin ya Pip ya Ya kalau saya sebagai makmum nih sudut pandangnya nih ya Pip ya Kadang Minta untuk diberitahu Ini ada kunut atau tidak gitu Supaya saya tidak kaget gitu loh Pip Maksudnya Kalau memang ada kunut saya biar gak terlanjur turun gitu Kalau memang tidak ada juga Saya gak terus Mungkin imamnya memberi waktu Tapi saya kan terus kayak Diam aja nih Gitu ya kan Pip Maksudnya karena gak tahu gitu loh Pip Karena itu dalam Islam kan Amal itu harus ilmiah Amal itu harus berdasarkan ilmiah Kita harus punya ilmunya Nah itu dia Jangan sampai gak punya ilmunya Harus Penting ada dasarnya ada ilmunya Dan mengerti paham Paham maksudnya Termasuk paham maksudnya Orang lain yang berbeda dengan kita Kan kita gak benci Gak sinis melihat orang lain yang berbeda dengan kita Orang sama-sama ibadah kok Saya sering bilang gitu kan Bahwa kunut dan gak kunut itu gak apa-apa Terus ya gak boleh Yang gak sholat kan gitu Betul Betul Berdebat Mending kunut Mending enggak Ternyata sholatnya bolong-bolong Aduh Terima kasih Habib Atas Penjelasannya Dan untuk seluruh citizen Jangan lupa untuk Tetap follow seluruh Sosial media kita Di At C2D News Ada di Instagram Youtube Twitter Dan Facebook Agar gak ketinggalan Informasi-informasi menarik Dan penting Yang seputar kehidupan sehari-hari Mungkin sekian dulu dari kami ya Habib ya Maaf kalau ada salah-salah kata Sekian dari saya Sadan Agung Saya Husein Jakfar Saya ada pantun Ada pantun ya Habib Habib ini memang Melayunya cukup kuat ya Habib Pantunnya muncul terus Tapi buat next episode 2 saja Gimana Habib Buat next episode 2 saja Buat next episode 2 saja Disimpan ini Habib Libur dulu teman-teman pantunnya ya Habib Pantunnya libur dulu Saya udah kaget nih Habib nih Tiap episode pantun nih Sekarang libur dulu Ditunggu pantun Habib di episode berikutnya Ilmunya dong Oh iya oh iya Maksudnya ilmunya Oh pantunnya doang tiba-tiba Di episode yang lain dari Kapsul Ramadan Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Wabarakatuh Selamat menikmati